Beralih ke informasi kriminal, Agus Tay Handamai, terdakwa kasus pembunuhan gadis jilik Angeline, mengaku dia niaya saat diperiksa polisi. Hal ini diungkapkan Agus dalam sidang lanjutan pembunuhan Angeline di pengadilan negeri Denpasar, Bali. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Angeline digelar di pengadilan negeri Denpasar, Bali. Sidang beragenakan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Agus Tay Handamai. Saksi yang dihadirkan adalah dua anggota polresta Denpasar yang menemukan jasad Angeline di halaman belakang rumah Margriet tanggal 10 Juni silam. Dalam sidang terdakwa, Agus Tay Handamai mengaku pernah dia niaya oknum polisi saat dirinya ditangkap dan mengakui pembunuhan Angeline adalah ibu angkatnya, Margriet Megawe. Agus juga menuding kedua saksi yang hadir mengetahui kejadian pengadilan negeri yang menimpa dirinya. Semuanya saya sudah mengaku kalau Margriet belakunya, tapi di situ pun tidak ada pertanyaan seadanya dipukul saja, Pak. Nah pada saat itu saya hanya ketakutan, Pak. Dipukul, diinjak, ya pada saat itu. Terkait hal ini, kuasa hukum Agus berkeras dan menesak adanya pemeriksaan mendalam berdasarkan pengakuan kliennya. Saya kira, saya kira, apa itu, pro-pam maafis polisi sepertinya harus turun memeriksa ini. Berarti ada kata terlibatan polisi, Pak? Nanti tanyakan kepada hakim. Anda udah dijawab sendiri oleh penyidiknya. Penyidiknya udah jawab dan Agus. Sidang selanjutnya akan digelar selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi penghuni rumah kos milik Margriet Megawe. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.